Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhabah Syedara Bersama kami kembali dalam berita Aceh pagi ini Dengan saya Akbar Hazana Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya Akan kami sajikan untuk Anda Dan berikut 3 berita utama pagi ini Puluhan hektare ladang ganja dimusnahkan Penglepasan lobster di tengah pro dan kontra Pengukuhan madat sebagai gampung tangguh Petugas gabungan dari Kepolisian Daerah Aceh Memusnahkan seluas 20 hektare ladang ganja siap panen Di kawasan perbukitan Desalam Tebal Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar Ganja yang tumbuh subur dan siap panen tersebut Ditemukan di 8 titik yang berdekatan Dan langsung dimusnahkan di lokasi Dengan cara dibakar Untuk mencapai lokasi ladang ganja Petugas harus berjalan kaki selama 1 jam lebih Dan harus melewati bukit dan lembah Ribuan batang ganja yang ditemukan ini Diperkirakan telah siap untuk dipanen Dengan ketinggian rata-rata mencapai 1 hingga 2 meter Petugas gabungan yang terdiri dari Aparat TNI Polri, BNN, dan puluhan anggota Pemilik ladang tanaman terlarang tersebut Kapolres Aceh Besar AKBP Riki Kurniawan mengakui Penemuan ladang ganja ini Berawal dari informasi masyarakat Tentang adanya aktivitas sekelopok orang Yang mencurigakan di kawasan perbukitan tersebut Dari penyelidik timsat narkoba Polres Aceh Besar Kemudian mendapatkan ladang yang diduga Ditanam secara sengaja Dikurang ada 8 titik Kemudian luasnya diperkirakan 15-20 hektare Dari 8 titik itu ada 3 titik yang siap panen Umurnya antara 3-4 bulan Penemuan ladang ganja di kawasan ini Bukanlah yang pertama kali Berkali-kali petugas menemukan Dan memusnahkan ladang ganja Dengan jumlah yang cukup besar Namun selalu kesulitan menangkap Para pemilik ladang ganja tersebut Diduga informasi operasi ladang ganja Terlanjur bocor Sehingga pemilik melarikan diri Taufi Kelana melaporkan Dari Kabupaten Aceh Besar Operasi Pasar Mura yang digelar Di Kabupaten Nagan Raya Sejak Senin lalu di Serbu Warga Warga berkerumun dan berdesakan Untuk mendapatkan sejumlah kebutuhan pokok Dengan harga miring Berkerumun dan berdesakan Begitulah gambaran calon pembeli Memadati titik operasi Pasar Mura Yang digelar Dinas Perdagangan Aceh Warga tidak peduli dengan aturan jaga jarak Mereka malah berhimpitan Di tengah pandemi COVID-19 Yang belum meredah Bukan hanya soal aturan jaga jarak Warga dan petugas yang mengenakan masker Pun terbatas Harga jual yang sedikit murah Dan waktu pasar murah Yang hanya berlangsung 4 hari Menjadi alasan utama warga berebutan Membeli kebutuhan pokok Warga yang memadati lokasi pasar murah Di desa Alubili kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya ini Abai terhadap protokol kesehatan Harga sembako dan bahan pokok Yang mulai naik di Kabupaten Nagan Raya Mendorong warga setempat memadati pasar murah Apalagi pasar murah ini Menyediakan berbagai kebutuhan pokok Seperti beras, telur ayam, minyak goreng Dan tepung terigu Kasih perdagangan disperindak Kabupaten Nagan Raya Zulbaili mengaku kewalahan Menertibkan warga Agar tidak berkerumun Hari pertama Di kecamatan Darul Makmur Hari kedua di kecamatan Senagan Hari ketiga di kecamatan Suka Makmur Hari keempat kecamatan Kuala Pusisir Kita tidak ada syarat Langsung saja ke tempat pasar murah Ambil kupang Bayar, ambil barang, langsung pulang Harga beras standar di pasar murah Bisa diperoleh dengan harga Rp10.000 per kilogram Atau lebih murah Rp3.000 per kilogramnya Demikian juga dengan gula pasir dan minyak goreng Sementara harga telur ayam Mendapat potongan Rp250 per butir Atau Rp1.250 per 30 butir Kendati begitu Jumlah pembelian di pasar murah Dibatasi demi pemerataan Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Nagan Raya Manajemen rumah sakit umum daerah RSU di Cuk Mutia mulai mempersiapkan laboratorium Untuk uji swab bagi pasien yang reaktif rapi tes Dengan adanya ruang tes swab Hasil laboratorium PCR akan lebih cepat diketahui Sebelumnya rumah sakit ini harus mengirim sampel swab Ke laboratorium Lidbangkes Provinsi Aceh Dan untuk mengetahui hasil tes swab Baru bisa diperoleh 3 hari kemudian Dengan adanya laboratorium uji swab PCR Di rumah sakit umum daerah Cuk Mutia Proses pemeriksaan hasil swab pasien Suspek COVID-19 Dapat diketahui dalam waktu 2 atau 3 jam Angka pasien terkonfirmasi positif COVID-19 Yang terus melonjak di Aceh Mendorong rumah sakit rujukan COVID-19 ini Menyiapkan fasilitas laboratorium uji swab Untuk warga yang reaktif hasil uji cepat COVID-19 Pihak rumah sakit telah menerima bantuan Dari Kementerian Kesehatan Berupa 160 unit cat-rich PCR Beserta mesinnya Untuk mendukung operasional laboratorium Rumah sakit juga sudah memiliki 3 dokter spesialis patologi klinik Analis gizi Serta sumber daya manusia pendamping lainnya Namun alat ini belum bisa difungsikan Karena belum adanya ruangan yang standar WHO Atau laboratorium kesehatan Laboratorium tersebut Rencananya akan beroperasi pada Senin pekan depan Setelah pembenahan rampung Umas rumah sakit umum daerah Cuk Mutia Jalaludin memastikan pihak rumah sakit Akan menyiapkan satu ruangan di laboratorium Untuk standar laboratorium kesehatan Ruangan tersebut dilengkapi Fasilitas berupa ruang kedap udara Kamar ganti Serta ruang sterilisasi petugas Dari segi tenaganya dokternya pun kita sudah siap Tenaga analisnya kita sudah siap Ketriknya sudah siap Tinggal ruangan kita memenahi ruangan Mungkin kalau sudah siap ruangan itu Insya Allah kita Swapnya sudah bisa kita periksa di rumah sakit Cuk Mutia Sebelumnya rumah sakit umum Cuk Mutia Hanya melayani pasien untuk uji cepat COVID-19 Pelayanan ini diberikan kepada pasien rujukan Dan pasien uji cepat COVID-19 secara mandiri Muhammad melaporkan dari kota Loksemawe Masyarakat nelayan bersama pengembang bibit lobster di Kabupaten Aceh Jaya Melepas liarkan induk lobster di Laut Senin Siang Lepas liar lobster ini adalah sebagai syarat pengembangan lobster oleh perusahaan swasta di daerah tersebut Di tengah pro-kontra ekspor bibit lobster Sebuah acara seremoni digelar di Teluk Lokrut Kabupaten Aceh Jaya Perwakilan perusahaan ekspor bersama nelayan dan dinas kelautan Membawa lobster untuk dilepas ke perairan bebas Pengelepasan lobster sebagai persyaratan ekspor bibit lobster bisa dilakukan Perusahaan ekspor bibit atau benih-bening lobster baru dibenarkan beroperasi Jika telah melepas lobster dewasa ke laut Satu persatu lobster yang dibawa ke perairan dalam untuk kemudian dilepas Agar bisa berkembang biak Lobster ini diharapkan bisa menambah pendapatan nelayan saat lobster telah bisa dipanen Dengan adanya lepas liar lobster di laut setidaknya lobster bisa terjaga Walaupun kegiatan penangkapan benih lobster terus berlangsung Perusahaan penampung bibit lobster melibatkan perwakilan instansi dan nelayan Sebagai dukungan ekspor bibit lobster di daerah tersebut Perwakilan perusahaan Samudera Jaya Musliadi Usman membantah anggapan Perwakilan instansi dan nelayan sebagai bentuk mencari dukungan Bisa untuk mempertahankan populasi dengan adanya penangkapan ekspor Maka bisa meningkatkan ekonomi nelayan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Jaya Saiful Bahri mengatakan Legalitas budidaya dan ekspor benih lobster sesuai dengan keputusan Menteri Kelautan nomor 12 tahun 2020 Tentang ekspor benih bening lobster Kendati sudah ada payung hukum namun Dinas Kelautan dan Perikanan Serta berbagai pihak lembaga lainnya tetap mengawasi penangkapan benih bening lobster Agar tidak terjadi pelanggaran Lepas liar lobster itu di satu itik di Kecamatan Sampoinit Yang melibatkan 14 kelompok nelayan budidaya nantinya Jadi dimana benih udang lobster yang diekspor nanti itu hasil dari budidaya Yang disanakan oleh nelayan sendiri Saiful berharap pengekspor lobster tidak melanggar aturan Sehingga tidak ada yang dirugikan Muslihadi melaporkan dari Kabupaten Aceh Jaya Terima kasih Anda masih bersama kami Bagi Anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini Puluhan hektare ladang ganja dimusnahkan Pengelepasan lobster di tengah pro dan kontra Pengukuhan madat sebagai gampung tangguh Wali Nanggro Malik Mahmud Al-Haytar berziarah ke makam Syekh Hamzah Fansuri Di desa Oboh Kecamatan Runding, Kota Sublusalam Dalam kunjungannya Wali Nanggro mengapresiasi Pemugaran makam ulama sufi tersebut Dan berjanji akan lebih memperhatikan Kota Sublusalam Berziarah ke makam Syekh Hamzah Fansuri Di desa Oboh Wali Nanggro didampingi oleh Wali Kota Sublusalam Afan Al-Fian Bintang Rangkaian ziarah diisi dengan zikir dan berdoa di lokasi makam Sambil berkeliling makam Wali Nanggro juga menyempatkan Menyapa masyarakat sekitar dan mengelilingi komplek makam ulama sufi Yang tersohor hingga ke mancanegara tersebut Malik Mahmud Al-Haytar mengapresiasi upaya pemerintah Kota Sublusalam Yang telah memungkar makam Syekh Hamzah Fansuri tersebut Ia juga berjanji akan lebih memperhatikan Kota Sublusalam Karena memiliki potensi wisata yang besar Baik wisata alam maupun wisata religi Di kesempatan yang sama Wali Kota Sublusalam Afan Al-Fian Bintang mengatakan Pemerintah Kota Sublusalam terus berupaya membangun inovasi Seperti akses transportasi menuju makam Melalui jalur sungai Lai Soraya Yang tepat berada di samping komplek pemakaman tersebut Sehingga akan semakin menarik minat wisatawan Khususnya para peziarah yang selama ini banyak berdatangan dari mancanegara Seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Brunei Darussalam Ziarah yang dilakukan oleh Wali Nanggro ini diakhiri dengan penanaman bibit pohon kayu kapur Di sekitar komplek pemakaman Nazarudin melaporkan dari Kota Sublusalam Kegiatan tentara manunggal masuk desa TMMD di Kabupaten Naganraya mendapat pengawasan langsung dari Mabes TNI Angkatan Darat Tim pengawasan dari Mabes TNI Angkatan Darat langsung terjun melihat pembukaan jalan desa di daerah tersebut Mabes TNI Angkatan Darat ingin memastikan pelaksanaan program TMMD sesuai dan tepat sasaran Ketua tim pengawasan dan evaluasi Mabes TNI Angkatan Darat, Brigadir Jenderal TNI Nefra Firdaus Meninjau langsung desa TNI Angkatan Darul Makmur, Kabupaten Naganraya yang menjadi lokasi program TMMD ke-108 Ketua tim wassef Mabes TNI Angkatan Darat, Brigadir Jenderal Nefra Firdaus mengatakan Pembangunan fisik TMMD diharapkan mampu mempercepat pembangunan desa tertinggal Bahkan target pembukaan jalan baru sepanjang 1 km sudah terlampaui Demikian juga dengan pembangunan rumah warga Kalau dengan rutinitas pekerjaan program yang dilaksanakan oleh PEMDA Itu mungkin tidak bisa banyak dengan adanya TMMD Ada sisi-sisi lain yang perlu dipercepat oleh TNI Nah ini adalah salah satu bentuk percepatan pembangunan di wilayah ini Usai melakukan pengecekan sejumlah program fisik dan non-fisik Tim pengawasan dan evaluasi bersama Kodim dan Forkopimda Melakukan penanaman perdanaan jahe merah Penanaman jahe merah dilakukan di lahan yang sudah disiapkan para prajurit Yang bertugas di lokasi tersebut Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Naganraya Gampung atau Desa Madat, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur Ditetapkan sebagai Gampung Bereh Tangguh COVID-19 di daerah tersebut Penetapan ini disertai peluncuran Gampung Tangguh COVID-19 Sebagai bentuk kepedulian masyarakat setempat Menyiapkan diri menghadapi pandemi COVID-19 Peluncuran Gampung Madat menjadi Gampung Tangguh Bereh Adalah sebagai pilot proyek di daerah itu Di Gampung, masyarakat setempat pun sudah menyiapkan rumah isolasi Bagi saspek COVID-19 Sementara untuk pangan, telah dibangun kolam budidaya ikan nila Serta lahan pertanian guna menunjang ketahanan pangan Bupati Aceh Timur Hasbalatai berharap Gampung Tangguh Bereh Menjadi harapan baru bagi masyarakat Dalam menata kehidupan baru di tengah pandemi COVID-19 Potensi yang ada di Gampung Madat berupa pertanian Perikanan, ekonomi masyarakat Tata kelola pemerintahan Gampung Hingga upaya penanganan COVID-19 Sangat mendukung program tersebut Bupati Hasbalat didampingi sejumlah pimpinan instansi vertikal lainnya Juga meninjau kolam ikan nila dan lahan pertanian di Gampung tersebut Desa lain juga harus kunjungi ke Madat Untuk melihat bagaimana di Madat ini Tentang menangani yang pertama tentang masalah COVID-19 Yang kedua tentang pembangunan Pembangunan ekonomi dan pembangunan yang lain Bagaimana di sini potensi tambak yang di sini bagaimana Dan sawah dan juga masyarakat Kepala desa yang lain harus melihat bagaimana potensi sawah yang ada di sini Sementara itu, Camat Madat Mukhtarudin mengatakan Pendetapan Gampung Tangguh Bereh di wilayahnya menjadi sebuah tantangan Diharapkan kecamatan Madat bisa menjadi referensi kecamatan lain Dalam menyiapkan ketahanan pangan selama masa pandemi COVID-19 Yang pertama sekali dalam bidang ketahanan pangan Memanfaatkan lahan-lahan tidur menjadi lahan produktif Seperti tanaman singkong, tanaman jagung Kemudian kolam budidaya ikan ayat dawah Yang hari ini masyarakat sudah antusias Di Indonesia sedikitnya telah terbentuk 7.024 kampung tangguh Nusantara Program ini merupakan upaya inovasi melawan COVID-19 Berbasis lingkungan masyarakat Maimun Zir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini Saya Akbar Hazana beserta tim redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!